Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menepis pernyataan yang menyebut dirinya ikut melindungi pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panjegu Milang, terkait dugaan penyimpangan ajaran agama Islam. Muldoko menegaskan jika memang ditemukan penyimpangan di Pondok Pes Al-Zaitun, maka harus ditindak tegas. Al-Zaitun? Oh, orang-orang ini ngawur. Cuman saya belum ngomong aja, nanti kalau saya ngomong marah saya itu. Karena apa yang diomong itu sangat ngawur. Mana mungkin saya seorang mantan panglima itu berkolaborasi, kalau memang itu benar. Nggak mungkin berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang dinyatakan ini dan itu. Kalau itu ada penyimpangan di ajaran agama, MUI segera bertindak, itu. Kalau terjadi penyimpangan di bidang ideologi, BPP bertindak. Tetapi kalau udah menuju kepada aksi-aksi yang lebih keras lagi, apakah itu berkaitan dengan ekstremisme dan apalagi terorisme? Ada badannya yang bergerak. Jangan biarkan ini menjadi percakapan publik yang ngawur begitu. Apa susahnya? Tinggal tangkap aja orangnya ada. Dan saya sudah ngomong sama Pak Panju Gumila, Eh, lo macem-macem, saya orang pertama yang akan bertindak. Saya katakan begitu. Jadi, tolonglah ini jangan ngawur gitu. Jangan ngawur. Ada yang mengatakan saya, apa katanya, membacking-i di belakang kegiatan-kegiatan itu berikutnya, apa, mengerahkan polisi. Wah, ini benar-benar ngawur dah. Jangan sampai saat nanti berjalan keras ya.